Tim Kugus Tugas Sinkronisasi hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah Tim Kugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Gibran yang diminta oleh Presiden Terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober. Beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani dan seluruh dajaran Kementerian Keuangan yang telah memberikan akses informasi begitu luar biasa kepada kami yang itu bisa menjadi sebuah bahan bagi kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran pada masa yang akan datang dan sisa waktu yang sekarang ini ada sampai dengan pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terus dengan Kementerian Keuangan dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan-persiapan kami pada pelaksanaan program-program itu. Saya kira ini pengantar dari kami, kami persilahkan dan kami berkenalkan bahwa tim Kukus Tuka Sinkronisasi diketahui oleh Prof. Dr. Haji Sufmi Dasko Ahmad Saya bertindak sebagai Wakil Ketua dan Pak Tomi Jiwandono sebagai anggota yang membidangi tentang ekonomi dan keuangan kemudian setelah tunjutan Pak Budi Jiwandono, Pak Prasetyo Hadi, dan Pak Sukiono Sekiranya ini yang hendak kami sampaikan, terima kasih kami persilahkan kepada Ibu Sri Mulyani Terima kasih Pak Musani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media yang saya hormati pagi hari ini Kementerian Keuangan mendapatkan tamu yaitu Kukus Tugas Sinkronisasi yang diinformasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Musani dan kami sangat senang dan sangat terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi karena seperti diketahui bahwa Kementerian Keuangan sebagai satu institusi memang memiliki tugas hari ini yang sangat penting yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan termasuk pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gebran akan menjalankan program-programnya jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholder ini adalah tujuan yang sangat baik kami di Kementerian Keuangan karena seperti mungkin teman-teman wartawan mengetahui minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang pada selasa yang lalu mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi di DPR dan minggu depan kami akan menyampaikan respons terhadap pandangan itu kemudian rapat kerja dengan DPR dimulai dan itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting maka sinkronisasi, komunikasi, koordinasi menjadi sangat penting kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi oleh gugus tugas sinkronisasi ini karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas yang sangat penting kami di Kementerian Keuangan saya sendiri, Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini juga sudah diketahui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi sehingga ini oleh arahan Bapak Presiden Jokowi dan oleh nanti Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo beliau berdua tentu berkomunikasi terus kami semuanya di Kementerian Keuangan siap untuk menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi telah disampaikan oleh Pak Muzani, Pak Dasko bahwa Pak Tommy Jiwandono yang akan in charge, yang akan bertugas untuk bidang ekonomi keuangan sehingga selama ini sebetulnya juga sudah banyak komunikasi namun hari ini menjadi diformalkan sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik sehingga akan fokus kepada masalah-masalah yang harus kita tangani bersama demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan selamat pagi rekan-rekan wartawan saya menyambung saja apa yang sudah dikatakan Ibu Menkyu dan Pak Muzani tadi intinya yang saya mungkin sedikit lebih cerita itu bahwa sinkronisasi itu sudah sebenarnya berjalan sangat baik untuk itu saya berterima kasih sekali khususnya kepada Ibu Menteri Keuangan dan rekan-rekannya di jajaran ini kami sudah berhubungan secara intens mungkin dalam dua bulan terakhir dan hari ini adalah formalisasi dari proses tersebut seperti dikatakan oleh Ibu kami di kugus kerja sinkronisasi Pak Prabowo dan Mas Kibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus ABBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi itu saya rasa hal yang penting bahwa mesej itu kita ingin sampaikan selama ini kami kugus kerja tersebut khususnya di tim ekonomi bekerja erat dengan KemenQ dan untuk itu kami terima kasih sekali itu namanya Pak Tomi Jiwandono mungkin ada yang sudah aku manggilnya masih sebetulnya tapi kayaknya Pak terlalu tua Mas Tomi Jiwandono untuk yang belum kenal tas bagian mungkin sudah kenal beliau jadi kami akan dari Kementerian Keuangan Pak Dasko, Pak Muzani, Mas Tomi dan di belakang itu yang sudah sangat terkenal Pak Budi, Jiwandono, Pak Sugiyono dan Pak Prasjo beliau-beliau tadi sudah diskusi cukup panjang dengan kami terima kasih atas kehadiran kami di Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal agar proses untuk penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik karena transisi secara tradisi harus tetap dijaga juga untuk terus menciptakan momentum kemajuan demikian teman-teman wartawan terima kasih Terima kasih Ibu Menteri Keuangan para pimpinan Oh, sorry Ibu Menteri Keuangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih